ya selamat datang di podcast super soccer episode ke 76 kali ini gue Donny ditemani dengan formasi yang seperti biasa nih bertiga kali ini ada Fatru, apa kabar Ru? halo, baik-baik dan kali ini kita kembali ke datangan Evans nih setelah hilang beberapa pekan kayaknya karena ini Euphoria Ronaldo ya lenyap di talan Euphoria udah kemarin kita bahas Ronaldo fan kita butuh sudut pandang lo aduh, apa yang mau dibahas gitu kayak maksud gue ya memang udah tua memang mungkin Amy will need M tetep Cristiano coy tetep Cristiano kan tetep, apalagi melawan tetangga kan ya maksud gue kayak lo fans Premier League lain gitu mungkin lo bisa lah ngatain Ronaldo Amy di Jebak City gitu ya kan, Amy di Jebak City katanya tapi tetep aja gue punya Ronaldo, lo punya gak? nah itu masalahnya ini Ronaldo itu sih itu Ronaldo pokoknya di sepak bola khususnya Liga Inggris dan Liga Jerman kemarin lagi libur ya karena lagi ada jeda internasional nih di Sabtu Minggu kemarin tapi bukan berarti gak ada tayangan seru juga kemarin juga banyak kejadian-kejadian seru di apa namanya apa nih World Cup Qualification ini ya di zona Eropa zona segala zona lah ada supporter M.U udah bisa ngeliat nih Ronaldo gitu kan nyetak dua gol pas lawan Ireland Portugal dan Ronaldo langsung jadi pencetak gol pahlawan kemenangan dua gol di menit-menit akhir dan pencetak rekor juga kan ya melapoi rekornya Alidei Alidei langsung di satu pertandingan itu dia gol dinanya menit-menit akhir pula gimana kita gak hype gitu kan ini menanti-menanti-menanti makin menanti-menanti kedatangan Ronaldo kembali ke Premier League akhirnya dikasih pulang duluan kan Ronaldo biar latihan duluan kita tuh udah sama gitu excited tuh sama Ronaldo Ronaldo yang semangat kita juga semangat nah bener-bener jadi itu yang agak gue iriin sih emang siapa yang gak iriin siapa sih gue juga gue kan Madrid loh dia kan emang ada sempet ini ke Madrid pemain yang memang bisa begitu cuma dua dia sama Messi terserah lah lu mau lebih idolain siapa gitu ya menurut siapa lebih gede tapi tetep aja gak ada transfer pemain yang hype-nya mungkin bakal sejingi mereka berdua gak ada bener-bener ya ditunggu aja lah akhir pakan ini dia bakal apakah langsung start nanti kita lihat lagi nah kita bahas ini dulu aja kali hasil-hasil yang kemarin pertandingan di akhir pakan lalu nih ada kalau dari zona Eropa dulu atau non-Eropa zona Eropa gak ada kejutan lah ya iya lah ya Jerman menang 6-0 lawan Armenia ya hari-hari tim gede ngalahin yang tim ya Jerman 6-0 Armenia biasa Belgia 3-0 Ceko ya standar lah Inggris 4-0 Andorra ya Inggris oke lah buka Yosaka akhirnya bisa ngerasain menang ya alhamdulillah satu-satunya cuma Spanyol kalah kali Spanyol menang sih 4-0 kalah 1-0 dulu kan oh kalah 1-0 dulu ya lawan si lawan si sempet kalah dia aduh gue lupa lawan siapa oh kita lihat tapi sempet kalah dulu yang rekor bukan rekor sih catatan tidak terkalahkannya itu putus pokoknya putus ya yang masih ber Swedia Swedia oh iya Alexander Isak jago tuh jago banget tapi yang dari Euro juga udah bagus udah kelihatan cuman emang beruntung aja kemarin di Euro kan terus Itali memperpanjang trend terkalahkannya ya betul walaupun belum menang iya walaupun belum menang dia 4 pertandingan gak pernah menang gak pernah menang maksudnya di full time ya di full time seri terus anaknya dia tapi ngalahin rekoran beatennya Brazil ya yang udah belasan tahun itu dan menurut gue ini lebih baik sih dibanding maksudnya bukannya apa ya maksudnya ibaratnya kalau misalnya dia menang terus kalah gitu gue lebih milih kayak gini mending yang seri seri gitu ya jadi gak kalah yang penting gak kalah gak kalah maksudnya sekarang kan orang bingung gimana cara ngalahinnya memang sekuat itu gitu dibawah Mancini perubahannya kita udah gak dari jaman Euro kan terus oh ada yang menarik juga di minggu lalu di pertanian Brazil Argentina juga menarik tuh oh iya lucu itu lucu banget lagi Messi pake rompi fotografer di Indonesia liga udah jalan gak mungkin kan diberhentiin kan dia mau ngelanggar protokol gak mungkin diberhentiin pasti dikasih Messi sama Neymar misalnya main di GBK gak mungkin diberhentiin bayanginnya aja udah aneh yang ada malah rame ayo nonton malah rame tuh di luar GBK tuh iya salah mainnya di Brazil ada Messi iya main di Brazil Max lagi main bahkan katanya ya yang si di Brazil itu ada campur tangan dari pemerintahannya Brazil supaya yaudahlah biar main aja gitu kali ya gak justru maksudnya yang yang topnya kalau gak salah si polisi federal yang turunnya itu adalah ada bagian dari ada hubungannya sama si Bolsonaro presidennya Brazil yang entah mungkin secara politik atau gimana yang pasti ada kaitannya lah ada hubungannya ya pokoknya ada 4 pemain yang masuk Brazil secara ilegal iya dalam tanda kutip tapi ketahuannya malah pas lagi main kan dia disitu udah 10 hari itu yang gue membuat gue juga kenapa lu baru sekarang emang emang niat terusu aja emang niat terusu aja iya enggak lu lu masa gak kenal sama nih Martinez sama Buen gak udah gitu kan emang dari Inggris kan namanya pertandingan kan ya gue gak tau ya kalau di luar negeri ya kalau disini kan minta izin keamanan iya izin keramaian iya berarti kan harus kalau misalnya sama di luar negeri berarti kan polisinya harusnya tau dong iya iya pakai bilang itunya gak jujur lah itu pemain-pemain yang dari Primer League itu iya katanya memalsukan dia dari apa Venezuela apa segala macem lah mengakali peraturan di belakang dunia lain lagi iya lah di Afrika malah lebih parah oh itu yang dibatalin karena ada kudeta kudeta militer ya iya jadi itu ada beberapa main Primer League misalnya masih tertahan setau gue Keita Keita yang paling terkenal Keitanya Liverpool lah terus ada siapa lagi ada satu lagi gue lupa tuh ada satu lagi pemain Wolves apa-apa salah ya ada ada satu lagi selalu gue sampai saat ini mereka masih tertahan disangga itu lebih serem sih ya memang beginilah harusnya kayak gue gak begitu suka jeda internasional sebetulnya karena bagaimanapun ya tim yang gue idolain ya tim masih Indonesia dan Indonesia kebetulan gak main gitu jadi gue gak peduli juga gitu kan kalau biaya dunia kalau Euro bawa hype aja iya event itu memang turnamen besar ya turnamen Pesta tapi kalau cuman polifikasi-polifikasi begini gue gak begitu suka tapi memang kalau ketika pertandingan itu antar negara itu selalu ada cerita-cerita yang jauh lebih daripada sepak bola ada cerita dibaliknya gitu loh malah lebih seru itunya ya cerita-cerita seperti itunya cerita dibaliknya ketimbang yaudah siapa lawan siapa gitu banyak bermuatan konflik politik segala macamnya contoh lah kalau misalnya Indonesia main gitu loh Malaysia itu kan tensinya bukan sekedar tensi di atas lapangan hijau memang tensi ya kita rival ke negaraan meskipun misalnya statusnya cuman friendly match gitu ya ya tetep panas kan tetep terus kayak maksudnya kayak apa lagi waktu itu yang ingat kayak Serbia dia lawan Rusia kalau gak salah yang sampe ribut eh Serbilan siapa ya gue lupa yang ada drone bawa drone bawa bendera apa nih kalau gak salah gitu segala macam itu bener-bener ribut yang ribut ribut yang kalau liat sejarahnya dulu perangnya itu ya memang udah hampir menjurus genosida banyak juga pemain-pemainnya yang bahkan kan sampai sekarang kalau setau gue si dua negara tersebut gak boleh berada dalam satu grupnya yang sama kualifikasi dan pilihnya pun kalau gak salah kalau misalnya sama gitu itu juga gak boleh di fase grupnya yang gue ingat kalau Champions League itu klub dari Ukraina sama klub dari Rusia itu gak boleh satu kayak gitu-gitu ya kayak si itu yang Arsenal main final di Baku si Mkhitaryan gak boleh main kan oh iya gak boleh dateng oh iya lupa bener-bener gak boleh dateng yang Arsenal final di Baku luang Chelsea ya Mkhitaryan kan gak boleh main tuh gara-gara negaranya konflik ya itu lah maksudnya yang membuat The International sebenarnya menarik juga cerita-cerita itunya sih pokoknya yang yang dibalik hasil akhirnya lah ya banyak yang bisa kita kulik jadi belajar sejarah juga jadi belajar sejarah juga sih kalau gue itu yang membuat sepak bola menjadi kayak cerita contoh juga misalnya kalau di Asia Asia Timur Jepang lawan Korsel wah itu udah selalu panas parah sih panas banget bahkan pemain-pemainnya pun memang juga ikut tanda kuat ini memanaskan mereka tidak sungkan untuk menunjukkan bahwa ya gue gak suka sama lu terutama Korsel ke si Jepangnya ya terang-terangan karena dulu Jepang kan sempet tanda kuat menjajah Korsel lah gitu ya pokoknya gitu lah ya dari berbagai ya misalnya gak melulu dilihat dari hasil akhir lah ya misalnya sih ya itu udah tau lah kalau tim-tim gede biasanya pasti ngebantai tim-tim kecil kalau di kualifikasi dan selain sejarah mungkin pemain-pemain yang dimainin di kualifikasi ini jadi sesuatu yang mungkin bisa menarik lah untuk lihat karena kan kadang kalau di kualifikasi maininnya pemain-pemain yang gak terlalu sering dimainin gitu loh kayak kemarin aja Inggris waktu dia menang lawan Andorra tuh 11 pemainnya berbeda seinget gue pokoknya dia sampe mainin Patrick Bangford yang gitu-gitu ya ya Inggris juga malah nyetak dua pun malah jadi kunci kemenangan kan ya kayak gitu-gitu maksudnya yang bikin menarik kalau kita ngomongin Inggris tahun lalu tahun lalu sih masih oke lah masih gitu tapi maksud gue kayak gak kebayang kan dia balik lagi ke squad Inggris nyetak dua gol gitu sebelumnya gitu orang mikirnya yaudah ya udah selesai udah selesai mikirnya masa jayanya tuh di Euro bahkan di Euro Piala Dunia Piala Dunia 18 ya ya bener-bener udah lah Liga tuh kita mikirnya udah cash to reach lah udah ilang bener gue aja tadi kaget sama Raul Albiol karena emang dia di ini kan di Spanyol kan main lagi dia kan kagetnya dipanggil lagi lu kagetnya masih main emang kemarin kira-kira long-long emu tapi gue pikir dia udah gak main di timnas kemarinnya waktu Spanyol Giorgia ini pertanian terakhir dia masih main tuh Spanyol yang main tuh bukan yang pemain-pemain kemarin dimainin terus kayak si Pedri gitu-gitu gak main wah Pedri untungnya udah peliburan eksploitasi anak di bawah umur eksploitasi anak di bawah umur jatuhnya cerah itu Pedri habis liburan Spanyol kayak kemarin yang dimainin udah model-model Marcus Lorente Sorel bahkan si pemain-pemain dari klub-klub lain kayak siapa yang W.S.M. Pablo Fornals kayak gitu-gitu udah main yang pemain-pemain yang sebelumnya gak dapet kesempatan iya gak banyak dapet kesempatan lah di di timnas tapi yang menarik buat gue juga adalah semenjak Euro sebenernya itu sudah muncul pemain-pemain yang sebenernya itu klubnya itu level kedua yes bener iya kan udah mulai ada regenerasi yang bener-bener hampir merata di seluruh tim mungkin tim yang bener-bener mempertahankan core intinya siapa Belgia Belgia bener-bener paling kemungkinan satu dua pemain doang bahkan Belgia pun sebenernya mulai turun kalau kita ngeliat itu dia under achievement sebenernya kan di yang harusnya bisa lebih baik lagi lah walaupun kayaknya dia pin juara ya terus siapa lagi paling Perancis Perancis ya ya kan Perancis yang masih mempertahankan core-nya sisanya kan udah merombak semua Inggris pun kalau lu bandingin sama 2018 udah hampir beda semua cara mainnya beda apa mainnya beda Spanyol pun juga demikian Spanyol berubah sih ya karena 2018 daurut marut pelatihnya dipecat hamin hamin satu apa hamin dua itali juga bahkan gak main dari 2018 tapi kemudian comeback jahat jadi juara tapi kadina pemain pemain yang tanda kutip sebelumnya kita anggap kasa kedua ini menjadi bagi gue menarik banget contoh lah Denmark Denmark gue masih umain sampe sekarang di Euro bagus kualifikasi juga kemarin pemain-pemain itu udah mas galak sebelumnya gue juga gak gak begitu aware mereka siapa main di samdoria di jujuran aja gue gak ngikutin seri A kadang pun ikutin seri A juga tim-tim yang ternama gitu bukan samdoria Denmark pun di grupnya di grup F kan dia kualifikasi zona Eropa dia peringkat satu sih belum kebubulan 6 ketandingan 6 kali menang 22 gol tanpa kebubulan sekalipun kukil ya tapi grup F Scotland Israel dan itu tuh terjadi bukan cuman di tim-timnya negara-negara tanda kutip mungkin bukan kekuatan besar ya Inggris kita liat Declan Rice Bamford tadi lo ngomong bahkan Rice sama Phillips tuh yes dulu lini tengahnya Inggris itu udah pasti dari Big Four sekarang udah Leeds dan West Ham dan itu gak tergantikan iya karena Henderson pun Henderson pun gak harus ngalah harus ngalah sebegitunya loh keepernya Everton keeper Everton ya sebelumnya juga biasanya keepernya yang dari ini sih karena tim dikone gak punya gak punya keeper Inggris siapa terakhir mungkin Hart Joe Hart iya kalau paling tenar David Simmons sih paling tenar tapi setelah itu kan Robinson James juga ya David James Robinson eh Robinson keeper karena bisa nendang jauh doang deh keepernya yaudahlah biasanya cuman dia bisa jago banget nendang itu super jauh selain itu kalau ngeliat dari Euro kemarin Ceko juga impresif sih dia bisa masuk ke 8 besar lagi itu dia ngandelinnya ini ya ada juga beberapa pemain klub-klub bisa dibilang klub tengah kelas men klub menengah lah ya dia kan ngandelinnya Thomas Socek Vladimir Koval terus strikernya si Patrick Schick tuh strikernya apa bundesliga aduh Leverkusen yang bahkan sebelumnya jarang dapet jatah main Leverkusen pun bener-bener karirnya kan dulu karirnya mulai naik ketika masuk Roma tapi terus gak jelas juga di Roma aduh ya pokoknya menarik lah ngeliat berarti performa pemain-pemain klub tier 2 ini di khususnya kompetisi kompetisi besar internasional tapi gue pengen spesifik sih sebenernya ngomongin WESAM sih saat ini soalnya pemain-pemainnya juga bisa dibilang banyak yang masuk ke kategori yang udah kita ceritain yang jadi andalan di negaranya dan itu menurut gue hal yang masuk akal kalau kita ngeliat performa WESAM seenggaknya dari musim lalu saat ini aja mereka berada di peningkat kedua walau gue emang baru 3 pertandingan nih tapi nampak meyakinkan kan meyakinkan sih kalau belum terkalah kan belum kalah baru 2 menang 1 seri kalau salah ya terakhir seri kan pertandingan ketiganya seri dia 2 sama intek 10 gol cuy terproduktif pertama barengan sama Siti oh sama Siti iyalah Siti kan bantai Arsenal kemarin ada advantage nya kebahasa gitu Arsenal lagi selalu kebawa selalu kebawa bener-bener selalu kebawa itu artinya kita cinta kita peduli kita peduli anjir 4 episode terakhir Arsenal ada aja ada Arsenal nya mulu artinya kita peduli artinya kita peduli kalau gak dibahas orang lupa ada Arsenal kasian balik ke Wesam balik ke club London yang jago lagi London aja kita sama-sama bahas club London coba tapi kita bahas yang jago yang lagi jago yang lagi jago gila gue baik banget sama si Wesam nih eh sama Arsenal ya Wesam sekarang teringat 2 yang udah dikasih tau cetak 10 gol tapi ya kebobolan 5 sih agak banyak tapi yang penting menang ya penting menang kalau patokan yang penting menang bener dan dia ngalahinnya lumayan lah Leicester 4-1 ngalahin Leicester itu gue lumayan terkejut sih bisa ngalahin sampe skor 4-1 gue memang agak prediksi trainingnya bakal 50-50 maksudnya kedua tim masih bisa menang yang gue gak nyangka adalah skornya 4-1 itu emang Wesam tuh selama 2021 ini emang impresif banget ya terutama kirain pas faktornya waktu pertama ini linggard kan ya ya kedatangannya linggard 2021 awal itu bener-bener kayak comeback gitu ternyata pas emang linggardnya balik lagi perannya bisa diisi juga sama Benrahma 4-9 Benrahma Pablo Fornaus Jared Bowen eh Jared Bowen bagi gue sebenernya indikatornya gampang ya gue cukup yakin kalian yang main FPL hampir pasti punya yang main WSM nah setuju bener dari musim lalu gue dari nyusun paling pertama di musim ini gue wajib punya Michael Antonio musim ini Antonio musim lalu gue musim lalu di linggard linggard setengah musimnya terus ada ada Soval Soval ya soalnya kan dia back kanan sama Socek atau back kirinya Aaron Creswell nah itu dia karena dia pasti ngumpan-ngumpan sering clean sheet terus sering sering ngumpan atau golin dan si WSM ini apa ya maksud gue bagi gue pribadi ketika gue tunggu besar gue memang lumayan suka sama WSM waktu itu jaman itu masih jaman Alan Pardu Alan Pardu yang mereka datengin Tepes dan Maske Ranu Wah iya bener itu WSM inget gue ya memang itu di papan bawah tapi nama WSM jadi ada di otak gue dan begitu ketika itu gue masih kesirep Green State Hooligan bro keren kan M4 di bawah iya sih gue inget ya bener-bener Icon yang bikin kita jadi agak inget Yossi Benayun Nigel Reo Cooker Reo Cooker terus Concheski dulu sampe final Piala FV kan kalah dari Liverpool terus depannya tuh Maron Herwood dulu masih ada Sheringham juga setelah itu berlangsung-langsung mendorun sempet degradasi juga terus balik tapi dia memang masih di papan bawah dia emang terkenalnya dia penghuni papan tengah ke bawah maksudnya gak pernah yang stand out tiba-tiba peringkat 5 lah 6 lah ya baru bener-bener musim lalu yang emang sering-sering mepet-mepet degradasi yang baru gue bikin lebih ajaibnya itu manajernya Moyes nah itu ini kayak comebacknya Moyes pembuktian iya maksud gue gini Moyes setelah dia pindah dari Everton ke MU itu karirnya tuh bener-bener anjlok anjlok parah cuy dia sampe kuesam juga sebelum itu kan sebelum sekarang ya maksudnya gagal sosiedat juga ancuran sekarang terus balik ke WSL lagi gue pikir ketika dia dulu gantiin Pellegrini gue pikir ya lu mau berharap apa sih lu paling cuma berharap ya survive di papan tengah gatelnya dia bisa musim lalu bisa sampe hampir lolos ke Liga Champion dan kerennya lagi awalnya pas ditinggal Pellegrini tuh emang dari zona degradasi baru masuk di pertengahan musim gue yakin targetnya itu yang penting gak degradasi aja ternyata malah bisa nerobos zona Eropa itu pembuktian banget buat Moyes bangkitnya Moyes bangkitnya WSL juga dan si Moyes ini apa ya gue ngeliatnya dia percaya sama pemain-pemain yang memang dia punya bukannya dia sempet memang komplain kemarin ya terutama ya dia butuh pemain gitu kan karena dia tau harus bersaing di Eropa League kompetensinya lebih banyak harus tambah kedalaman lah tapi bagaimana dia memaksimalkan potensi pemain-pemain yang dia punya maksud gue decline rise oke potensial tapi kalo misalnya tidak dilatihkan dengan benar gak mungkin dia jadi pemain di timnas Inggris dan itu harganya rise tuh bisa sampai 100 juta wah ditawar sebagain-macam klub ya terus Lingard ya buktinya Lingard revival di tangan siapa di tangan Moyes kepercayaan diri itu balik dikasih kesempatan dikasih kepercayaan hal yang ya ini sih maksudnya bahkan fans EMU juga mungkin kaget kali wah Lingard tiba-tiba jago di USM kaget bener-bener kaget siapa yang menyangka gue tau si Lingard ini mungkin di EMU terlalu banyak tekanan kita tau dia punya mental issue kan dia dia terbuka soal itu tapi terus di EMU pun memang secara komposisi squad dia sudah mulai terpinggirkan rawannya Bruno bro ini udah penyelamat gitu buat supporter EMU kan udah beda kelas beda kelas tapi terus dia masuk ke USM kita berharap dia memang main baik kita gak nyangka dia sebaiknya sampai ngebawa dia balik lagi ke jaman dia bener-bener bagus 2017-2015 sampai dia dipanggil tim nasi inggris kan gitu kan jaman dia punya label wonder kid ya betul sekarang yang lagi hot juga yang tadi lu bilang si striker ya kan Antonio Valencia kita tau Valencia oke apa Antonio Valencia Antonio Valencia entral banget tuh iya udah pensi oh entral Valencia Ecuador oke sih Antonio lah kita tau dia emang punya potensi ya tapi kita gak pernah melihat dia bagi gue ya gue gak pernah melihat dia sebagai striker yang bener-bener wow yang bisa menjadi pembeda di laga-laga besar tapi belakangan dia malah baru mulai rutin sampai kemudian dia memecahkan rekor Polo di Kanyo terbanyak di WSM untuk WSM salah satu yang vital kan adalah pergantian posisinya pergantian perannya si Antonio dan itu disuruh sama Moyes penemunya penemu Antonio sebagai striker tengah karena awal-awal dia main ini kan lebar saib kanan RM gitu gelandang kanan lah karena kan dia mungkin lebih confident nama larinya atau dari back dulu awalnya iya bahkan awalnya banget di back ya di kiri tapi dia masuk WSM tuh dia udah mulai main di gelandang Rudy tadi sih gue liat di transfer market dia di awal-awal musim dia join WSM gelandang terus semenjak Moyes kayak 1-2 tahun lalu baru mulai di mainin sebagai penyerang keepernya juga Fabianski nah itu cadangannya seses nih iya kan cadangan seses nih yang kita ngerasa kayak ya ini keeper gak bakal gak bakal take off lah gitu ya gitu-gitu doang bakalnya lumayan lumayan entah Bernal yang memang bego ngebuang keeper atau gimana gue gak paham soalnya Martinez juga kayak gitu Arsenal kan bisnis tau kan Arsenal lagi kan kita bahas nah ya bagaimana orang-orang main Arsenal mau gak tau dan masalahnya cuma sekali ini kejadian dia punya Ramsdale untuk jadi cadangan nah itu tapi lu sebelumnya punya keeper cadangan tuh jago gitu terus lu gimana sih perhitungannya gak masuk akal udah lah jangan bahas kalau gue liat sih Wes Ham tuh dari musimah lu sebenernya dia andelannya ya di Declan Race sama Thomas Susieck ini kan maksudnya gelanteng tengahnya tuh dia dua tuh gak tergantinkan di belakangnya iya bener-bener gak tergantinkan sebagai apa ya double pivot di belakangnya lah ya gue juga suka sama Reswell sih Reswell ya Bekir ya ya memang dia tidak pernah sampai level se-legendaris Baines yes maksudnya yang dari tim papan tengah ke atas tim middle upper gitu yang sensasional memang gak seperti itu tapi Reswell konsisten bener dia dari beberapa musim lalu juga jadi andalan sih soalnya gue mainin dia di FPL musim lalu dan sering gue pakai iya sering bantu serangan iya sering bantu serangan nah dan menurut gue komposisi timnya ini bagus banget antara si pemain senior pemain muda gitu dan si Moyes mampu membikin timnya tuh kohesif kompak kerjasamanya kalau lo tau Declan Rice itu sebenernya ketika setelah Euro dia harusnya punya jatah libur 3 minggu tapi 10 hari dia balik untuk langsung persiapan bareng lesen menurut gue itu menunjukkan bahwa ya memang si pemainnya itu berdedikasi berapa banyak sih kasus pemain yang dia pengen pindah ke klub gede sebenernya si Rice sendiri juga sempet komplain nih kalau gak salah walaupun gak langsung maksudnya cuman dari orang mulut orang ketiga yang ngomong bahwa dia gak seneng dengan harga yang dipatau kuesam terhadap dia karena kemahalan dia takutnya klub-klub lain jadi gak mau beli dia kan tapi berapa banyak kasus dalam kasus seperti itu yang kemudian pemainnya males-malesan Rice enggak masih seneng dan memang sepertinya itu Rice itu dedikasi ya mungkin ini balik lagi personal Rice nya tapi bagi gue tidak bisa kemudian kita menyampingkan faktor bahwa memang squad West Ham nya ini bagi Rice pun punya potensi dia karten juga kan dia tahu bahwa tim West Ham yang sekarang dia lagi main sekarang nih itu punya potensi udah kurang-kurang jauh apalagi sekarang ya dia udah di musim transfer kemarin juga pergerakannya lumayan oke sih ya itu keuntungan banget sih buat West Ham kalau dia gak sampai kejual akhirnya nah coba kita lihat gini ya dari kasus Harry Kane deh ya Harry Kane mau pindah sampai maksa dia terus dia gak ikut latihan itu karena dia dia seenggaknya sense yang gue dapet gitu ya bahwa ini klub yang ini nih udah kayak gue gak bakal lupa juara nih di tim sini nih sejago apapun gue berbalik-balik sama yang dialami oleh Rice sesimpel itu bagi gue apalagi dia juga udah lumayan lama ya di West Ham ini jadi kayak ada lah kayaknya harapan dari tim ini dari yang tadi posisinya mirip mirip di Rilis waktu di Aston Villa bener cuman kayaknya kalau Aston Villa agak berat sih ya itu pun tak maksud gue tapi si Rilisnya juga masih terberedikasi penuh sama si Villanya kan sampai kemudian terus musim lalu bisa lumayan peringkatnya keuntungan sih buat West Ham kemarin bisa mempertahankan sosok di Klandres apalagi pergerakan transfernya West Ham tuh musim panas kemarin gak gak buruk dia datengin dia West Ham tim keempat dengan net span tertinggi di Premier League setelah Arsenal MU City dan pemain-pemain yang didatengin bener-bener yang bikin komplit squadnya itu oke gagal datengin Lingard atau Milenkovic tapi dia berhasil datengin Zoma iya back tengah ya berhasil datengin Flasik yang mungkin akan menggantikan perannya Lingard di iya udah di plotnya ke situ ya dia juga mempermanenkan Dawson di belakang sama dia minjem Areola buat pesaingnya Fabianski emang West Ham musim ini kan bakal berkompetisi di empat kompetisi emang agak sibuk juga apalagi di September ini mulainya nih mulai September mulai sibuk ada 6 laga dalam 20 hari itu kayaknya butuh banyak musim kayaknya musim tersibuk West Ham dalam mungkin 2 dekade terakhir iya bener karena iya beberapa 10 mungkin kalau diliat 10 musim terakhir dia hampir gak pernah ikut kompetisi Eropa ya kan baru finish di posisi 6 aja musim lalu poin tertinggi West Ham yang pernah dicatatkan di Premier League udah alias iya berarti sebelum-sebelumnya gak sejago itu lah ya gak main-main gak sekedar cuman buat bertahan di mungkin lini tengah Premier League tapi untuk serius berkompetisi di Eropa bahkan di kompetisi-kompetisi lokal lainnya oh terakhir West Ham main di Europa League itu di Lega Eropa tuh musim 2016-2017 gitu lo lagi musim-musimnya Dimitri Payet yang ini ya eh pilih dunia gak sih Dimitri Payet main di pokoknya dia lagi jago-jagonya deh gue inget deh terus dia pindah ke Liga apa Liga Perancis kalau gak salah deh yang ditipuk botol iya itu Payet ngeri sih itu serem juga kayak aneh korbannya MU yang di yang di baru mendang udah tau bakal langsung lari ke kiri dia serem juga itu apa diamondnya SPL musim itu Dimitri Payet nah terus bagi gue West Ham tidak bisa juga disingkirkan dari soal sejarahnya dia di sepak bola Inggris kita tahu bahwa West Ham itu salah tradisional punya basis fans yang lumayan besar dan lumayan tanda kutip terkenal terkenal oleh keberuntalannya punya kultur yang ikonik lah iya casual bro mengikutnya banyak bro sekarang tadi gue juga sempat terjebak sempat terjebak menghipnot nih soalnya dan kalau dulu stadionnya keren Upton Park kan Upton Park kayak lu ada dua tower coy dua tower yang bener-bener coba coba itu apa beachnya kan beach lamanya dia dia memang keren dan atmosferanya amazing di Upton Park itu terakhir juga emu lagi korban ya jadi gue inget gitu soal West Ham karena bersinggungan ya kalau emu pas dia main terakhir kali di Upton Park kemudian dia pindah ke Sidlanan Olympic Stadium ya balik lagi lah transisi kan belakangan atmosfernya tuh mulai balik lagi setiap gue nonton West Ham dan sekarang dia main di Liga Eropa menurut gue tidak ada tempat lebih baik dibanding London Stadium sekarang bagi West Ham ya yes Upton Park dulu cuma 30 ribu-an sekarang 60 ribu London Stadium jadi lu bayangin kalau ada atmosfer di Upton Park terus sekarang dengan jumlah penonton 2 kali lipat bakal lebih amazing lagi kemarin pas Antoni nyetak gol yang dia-dia ngangkat-ngangkat iya-iya ini keren banget itu atmosfernya tuh bagus pas banget lah momentumnya dia ini ya mencetak sejarah juga dia ngelewatin gol di Kanyo gitu gue gak bakal kaget kalau musim ini musimnya West Ham apakah dia akan juara seperti Leicester gue masih ini masih saksi masih jauh lah masih jauh harus kita lihat dulu tapi ngeliat di awal musim West Ham punya potensi itu ya punya kita gak bisa bilang gak gak bisa bilang gak mungkin ya bahkan gak dari awal musim sih dari musim lalu dari pertengahan musim lalu juga udah keliatan kayak ini kayaknya bakal jadi sesuatu nih tim nih gitu ya semenjak karena si Moyesnya juga udah mulai menemukan racikan yang pas kan untuk timnya pokoknya ya semenjak si Michael Antonio ditemukan akhirnya tadi bisa nih jadi sosok striker yang emang dicari-cari West Ham semenjak semenjak ditinggal siapa ya mungkin terakhir yang gue inget si ini apa yang kemarin Mendy Astridia Marco Arna Taufik terakhir kan dia terus kayaknya Arna Taufiknya pindah terus sempet West Ham beli kalau gitu Sebastian Haller kalau gak salah cuman kayaknya gak terlalu perform tuh kayak di 2-3 musim terakhir nah itu dia makanya problemnya West Ham saat ini striker murninya cuman Michael Antonio yang agak disesalin fansnya West Ham dan Moise terang-terangan gak bakal beli striker murni sampai bahkan Januari nanti karena entah harganya yang gak sesuai atau dan emang gak perlu juga kalau ngeliat dari musim mereka sebenarnya tidak terlalu perlu karena ada dari second line kalau mungkin musim lalu dipegang sama lingkar ya mungkin musim ini bisa sama klasik jadi memang keberadaan striker tunggal itu mungkin belum terlalu kenapa juga karena si West Ham ini bukan tipikal tim yang bermain membutuhkan striker banyak gitu loh paham gak sih dia kan main pas lawan Leicester itu Leicester dikasih bola lu sama mereka ini lu pegangnya lu gak bakal bisa nembus gue kok gue masih yakin gue masih bisa nge-counter lu bener-bener ngomong-ngomong gue pengen balik juga ke soal pentingnya si stadionnya ini yang baru musim melalui itu rekor kandangnya West Ham terbaik kedua di primary setelah City di London 10 kali menang 4 kali imbang 5 kali kalah itu terbaik kedua ya ya 50% menang lah ya karena musim lalu gak ada penonton padahal bisa dibilang kayak yang kalau bisa tanpa penonton kayak gak ada ngaruhnya lah pasarnya kalau kita pakai gambaran bahwa supporter itu main ke-12 lu bisa ngebayangin bakal seberapa sulitnya mengerikannya West Ham musim ini apalagi semangatnya baru timnya juga euforianya ada itu dukungan supporter pasti makin-makinan makin-makin apalagi ya bisa dibilang ini lagi tim yang tim terbaik WSM lah di beberapa musim terakhir emang lagi bangkit-bangkit setelah emang sebelum takeover agak struggle di zona degradasi patut lah patut disaksikan lah WSM ini di sepanjang musim 2021-2022 ya kuncinya sebenernya ada di Moyesnya itu sih Moyesia Moyesia emang sebelumnya emang kabarnya musim akhir musim kemarin Moyes sempet ditawarin ke Everton lagi kan setelah cabutnya Ancelotti untungnya dia milih bertahan kan suatu keuntungan besar buat Everton buat Everton itu dan kemarin Moyes terpilih sebagai nominasi pelatih terbaik bulan Agustus Premier League kemarin belum ada ini ya belum ada hasilnya sampai kita take ini belum ada hasilnya mungkin nanti pas lo denger udah ada kali dan kalau buat minggu depan si WSM bakal ngadepin Southampton tapi main di tandang ya main di kandangnya Southampton di St. Mary Stadium tapi harusnya menang lah ya harusnya menang apalagi ngeliat jadi transfer gue transferin Antonio nih kalau gue sih udah ada gue sih udah ada gue ganti Richard Lisson gue dari game week awal Antonio udah Richard Lisson jagonya udah abis cuman masalahnya gak pernah ini biasanya begini ntar Richard Lisson gue keluarin dia hat-trick nih nge-jings semua manager FPL pernah merasakan hal-hal terjadi kalau gak lupa ganti kapten nah itu gue gak pernah kaptenin Antonio problemnya siapa siapa juga yang kepikiran kaptenin Antonio ada sih pasti cuman pasti kalau orang normal kapteninnya ya Bruno ya salah aman nyari aman minimal-minimal 6 poin gak ngotong apain juga 6 poin tapi karena lu gue kaptenin itu loh Greenwood sebenernya tuh main FPL tuh harus mengesampingkan rasa sayang terhadap klub sih kalau gak gue bisa kaptenin Mason mal masuk akal coy Greenwood iya tapi cuman kayaknya sekali dua kali doang deh hal-hal kayak gitu bakal terjadi 1 game week 2 game week gak sih gue yakin Greenwood musim ini bakal strive karena ini juga bakal jadi salah satu pemain bintangnya tapi gue gak tau setelah kedatangan Ronaldo ya iya maksudnya soal-soal strateginya soal line up-nya gue kurang banget tapi kalau ngeliat kemarin di 3.3.19 kalau udah ada emang si Greenwood yang paling bagus Fernandez pun ketika di laga lawan Soton sama di laga lawan siapa yang kemarin Wolf Biasa aja Wokba juga biasa aja Greenwood doang yang bener-bener yang selalu berbahaya yang selalu perform Fred gimana Fred nah katanya main 4 striker M.U jadi gelandang bertahannya McTominay doang udah gak apa-apa gak usah mainin Fred Cair aja Cair M.U kalau M.U minggu depan eh minggu depan akhir petan ini ya W.S.M ketemu M.U juga nih nanti di Karabokop oh iya itu berat sih kandang-tandang kandang-tandang iya kandang-tandang langsung ke tempat makanya sibuk banget ini September ini si W.S.M ini September Kelabuh eh Kelabuh September yang ya mungkin kalau juara Karabokop bisa kayak lah ya nah mungkin tapi harus ngalahin M.U dulu paling gak final kayak Tottenham kemarin gue gak yakin juga M.U bisa ngalahin W.S.M sih sebenernya dengan yang sekarang maksudnya ada potensi W.S.M membuat kejutan tuh ada panggung saya realistis emang W.S.M nih main berbahaya nih ya W.S.M ya ketemu Southampton M.U menjamu Newcastle dan apakah kita akan melihat debutnya second debutnya CR dan di pertanding pokoknya waktu apa permainan Christian Ronaldo di musim awal-awalnya sama M.U dia pernah hat-trick juga loh Newcastle itu satu-satunya hat-trick Ronaldo di M.U oh iya ya yang dari tendangan bebas pilih gue pemain mengganti sih iya karena diperkenalin dulu kayak si pemain baru yang udah-udah gak dari awal sih kayak si Sancho si Farhan Farhan kan sempatnya masuk dari bangku cadangan dulu kan yang launch of tone gak main sama sekali tapi ada kemungkinan dia jadi salter memang walaupun gue gak yakin dia 90 menit kenapa James udah dijual Sancho masih 50-50 ya ya ada kemungkinan kirinya bakal Ronaldo Rashford masih belum bisa main belum pake Marcial ada juga kemungkinan pokok banyak yang ditaro kiri tapi McTominay masih belum sembuh masih belum 100% kita masih belum tau mana mungkin Fred dilepas sendiri dong dilepas sendiri nanti ngilang-ngilangan ada sih emang karena emang kebutuhan bukan karena gimmick dembut second debut kalau kita ngeliat pertandingan lawan Wolf Fred dan Bogba di lini tengah tuh kurang Cavani tuh belum main ya Cavani udah kemarin pengganti oh iya pengganti tapi menurut gue ada kemungkinan Ronaldo Sartre tuh ada juga kalau ngeliat dari situasi itunya ya maksud gue tapi kalau misalnya McTominay udah bisa main 100% gitu ya 100% fit Sancur 100% fit itu kemungkinannya lebih besar kalau lu cadangan Bogba karena emang lagi apa ya 3 pertandingan terakhir juga 2 pertandingan pertama juga dia yang waktu asis 4 dia main sebagai saib kiri saib kiri asis 4 gimana caranya eh 3 atau 4 menurut gue lebih ke soal kesiapan pemain-pemainnya aja kesiapan squadnya itu baru lah bukan masalah gimmick-gimmikan ya tapi pasti main iya ya itu hampir pasti sekarang main di Otravo Otravo second coming masa gak mau di ini pamer kan gak mungkin ngiri gue ngiri apalagi lawannya Newcastle kayak bisa lah satu gol pasti dalam benak fans M.U bisa lah Newcastle satu gol menarik menarik bakal kemarin kan Messi mecahin rekor paling banyak tuh tontonannya yang di Spanyol ya wah ya ini mungkin bisa mecahin rekor tontonan Premier League juga mungkin soalnya minimal yang gak ngefans sama iya bukan gak ngefans ya non-fans M.U kayak gue misalnya tapi dia suka Premier League pasti pengen liar Ronaldo pasti pengen liar dia Ronaldo iya lu apapun kalau lu punya Ronaldo walaupun di usia yang sekarang udah tua gitu tapi tetep Ronaldo Ronaldo bro dia Ronaldo gimana dong ya walaupun kalau dia flop bakal bumerang oh iya bakal abis-abisan nih di bullynya gila ya makanya kita nikmati dulu aja sekarang kita sombong dulu sebelum nanti gak bisa kita sombong dulu sekarang mumpung masih euforiannya mumpung masih bisa juga di Sabtu 11 September nanti kalau buat Premier League pertandingan pembukanya adalah Crystal Palace melawan Tottenham Hotspur di Selhurst Park di kandang Crystal Palace menang lah ya Tottenham ya Slhurst juga lagi bagus kan kerennya lagi peringkat satu kan padahal menangnya tipis-tipis yang masih menang tipis-tipis aja boy yang penting menang satu-satunya tim yang menang dan gak kebobolan iya satu-satunya tim yang meraih tiga kemenangan dari tiga pertandingan pertama di Premier League musim ini dan hari Ken udah bisa mulai main reguler lagi ya soundnya juga lagi on fire wah dan Dele Ali udah diunggas ya Dele Ali juga kembali dari diunggas lagi satu leng satu ayam ayam alang perus ayam London juga walaupun sebenernya Palace yang lucu derby-nya adalah sama Brighton kenapa ya aduh gue lupa burung sama-sama burung sih yang satu seagull emang tapi gak begitu juga gak begitu juga derby burung lebih aneh tapi derby-nya sama Brighton gue lupa kenapa kita bahas kapan-kapan padahal London kan Palace itu London London Brighton di Brighton laut dia cokok laut sisir di bawah London bawah tuh selatan gitu deh terus ada Arsenal lawan North City ini jadi harusnya jadi momen buat Arsenal nih untuk bangkit ya kalau gak sekarang kapan lagi gue kan gak kayak ini saatnya Arsenal lu ngomong harusnya itu gak meyakinkan iya kan tapi larus gini-gini gue nanya lu dua lu bisa ngebayangin Arsenal bakal terpresent gak kalau Norwich bisa bisa kan tapi gue gitu aja sesimpel itu yaudah deh kayaknya lu gak kaget kalau misalnya seri gak sampai kalah dah seri at least clean seat dah anjir gue pasang band white 4 juta nih ngawannya Norwich dan momen nekat bro nekat yang dibutuhin manager SPL gini-gini gue tau hidup-hidup itu emang butuh keberuntungan tapi gak begitu gitu banget coi luangnya terlalu kecil luangnya terlalu kecil masih mending Brentford keeper gue raya nah raya tuh jadi salah satu keeper yang poinnya gede lawannya besok Brighton Brighton oke lagi bagus tapi Brentford pun punya potensi bagi guys Brentford bakal menjamu Brighton di Brentford Community Stadium keeper gue keeper Brighton lagi Sanchez nah itu kayaknya harus diganti sih kan si siapa si Martinez belum bisa main nih gara-gara kasus gitu ngehe juga sih kasus gitu lagian juga lawannya Chelsea gak mungkin gue pasang Martinis pasti-pasti kebobol ada-ada kebobolannya lah yang satu big matchnya Leicester dan City Leicester City ya bisa dibilang big match lah kalau mainnya di Leicester dan Leicester nya juga lumayan oke City juga kalau gak salah sering kesandung ya lawan Leicester berapa pertandingan terakhir tuh Eddie tapi Karabau Cup apa iya yang FF FA Leicester menang enggak itu si City kalah dari Chelsea kan Chelsea menang 3 kali kan eh Community Shield Community Shield Community Shield iya kan yang terakhir oh iya yang City mainin tim lapis 2 iya nacho kan bukan Didi pokoknya sering ya punya potensi lah Leeds Liverpool jadi kalau gak mau nonton CR lu benci banget sama CR lu bisa nonton Leicester Law City benci banget sama CR bisa kan ada tapi paling sebenci-benci nya nonton ngeliat dulu oh dia masuk oke ganti tinggal klik doang kan terus ada pertandingan apa nih Watford Wolves juga oh menarik lah bisa kalau buat yang mau anti mainstream boleh lah masalahnya jamnya jamnya sama kalau ada yang milih nonton ini keren sih iya kayak gue Watford banget Troy Dini banget gue anaknya wah Didi juga fancy menurutnya oh iya bukannya masih pada di line up kan singet gue kayak ini masih coba aja singet gue fancy you siapa sih Troy Dini gue gak denger belum denger tuh di part as free agent oh iya oh bukan fancy you tapi gak fancy you gak punya pelepa aja bentar lagi luar dari Watford kayak legendaris kan tuh yang kalau dia di siapa yang nepis penaltinya siapa yang nepis penaltinya ya Almonia Almonia gue ingat siapa nih gue gak ngomong Fabian tapi keeper Arsenal tuh unik-unik ya kita selalu inget loh keeper Arsenal Almonia Almonia tuh siapa yang Almonia sih keeper cadangannya pun kita kenal Fabiansky Cessny Cessny Almonia Almonia aduh kenapa Bernaleno sampe kenapa ya Martimus Martimus orang gak inget gitu Tim Howard lupa lupa sampe kemarin beli Matt Ryan Matt Ryan Australia lanjut setelah setelah pertandingan jam 9 ada pertandingan yang setengah 12 juga nih ada Chelsea Aston Villa nah ini juga menarik nih kita ngeliat Chelsea Lukaku Lukaku kemarin udah cetak 1 gol dan apalagi sekarang lawannya Aston Villa lah ya kayaknya tapi musim berikutnya tonton hem nah makanya puas-puas sih gue mau biar 2 game week 2 free transfer waduh boleh kayaknya gue abis ini wildcard dah ini pasti zong banget nih pekan ini gue iya sih diliat-liat berat soalnya nih striker gue Denny Ings Chelsea susah kejebolan iya siap udah pasti gue pasang Antonio iya sih Antonio masih ada harapan lah banyak lah harapan apalagi yang Southampton ya terus minggunya ada Leeds lawan Liverpool nih di Ellen Road setengah 11 malam satu-satunya pertandingan di Premier League di hari Minggu setengah 11 Leeds Liverpool sekarang udah ramah ya jadwal Premier League untuk orang-orang Asia untuk orang Asia kecuali ada nih satu hari Selasa jam 2 pagi ada Everton Burnley ya siapa tau kan lo fans Dominic Calvert luwin jadi harus nonton walaupun Selasa pagi Everton juga salah satu yang belum terkalahkan ya Makanya si Benitez juga terpilih jadi nominasi pelatih terbaik yoi Everton tuh lagi 2 menang 1 seri juga di pertandingan kedua ada seri lawan Leeds mungkin dia menang dia case-nya lebih ke James Rodriguez tuh kasian oh iya dia katanya mau ini ya di kesampingkan tapi buat gue pekan ini jadi pekan startnya Premier League sebenernya brutal transfer udah tutup main-main semua udah mulai ngumpul baru kita bisa ngeliat bagaimana nih pergerakan klub dari pekan ke pekan dimulainya dari pekan ini udah matengnya kalau misalnya contoh Arsenal deh sorry ini ya balik Arsenal lagi kalau Arsenal kalah lagi bagi gue bakal berat banget untuk pekan-pekan ke depannya buat bangkitnya udah susah lu kehadiri Norwich oh makanya kan gue bilang lu bisa berharasan ini waktunya 2 pertandingan terakhir lu lawannya besar lawan Chelsea dan lawan City dan lawan Norwich kalau lu gak bisa menang bahkan seri pun bagi gue fatal ya maksudnya nyetak gol aja deh paling gak ya bener-bener golin dulu deh golin dulu itu di satu sisi kalau misalnya Catertonham atau West Ham bisa menang perjalanan mereka di papan atas bakal makin meyakinkan jadi bagi gue pekan ini tidak bisa dilewatkan lah awal September eh September yang sangat dinanti nah selain Liga Inggris di Liga Bundesliga juga banyak pertandingan seru nih salah satu salah duanya ada dua pertandingan ada Leverkusen Dortmund di setengah sembilan Sabtu malam dan ada setelah Leverkusen lawan Dortmund ada Leipzig lawan Bayern si siapa tadi yang gue bilang Sabitzer Sabitzer kan Sabitzer dan Nagelsmann ya dua-duaan eh sama Upamecano bakal melawan mantan timnya dengan seragam yang berbeda dengan seragam di Bayern ya patut tunggu lah akhir pekan ini bakal kembalinya klub-klub Eropa Liga-liga klub Eropa bakal kembali menemani anda di akhir pekan dan semua pertandingan yang tadi udah kita sebutin ada Premier League ada Bundesliga itu bisa kalian tonton di aplikasi Mola ya bisa di TV bisa di handphone bisa di laptop colok ke kabel HDMI habis banget pokoknya tinggal pilih pertandingan mana yang mau kalian tonton dan nikmatin aja bahkan udah bisa 4K ya nah ya bisa 4K juga pokoknya bisa ngeliat mukanya secara detail sampai ke jerawat-jerawat ya tergantung TV-nya sih TV-nya kalau gak yaudah gitu-gitu aja kinclong dah pokoknya kayangannya yang penting sediain internet yang lebut pastinya kalau TV lu masih tabung ya 4K jangan lusa bro yang pasti layar lu gak mengecil karena ada iklan sampingnya nah gak ada adlif iklan yang what oh iya lagi seru-seru nih lagi nyerang tiba-tiba layaran kecil sampingnya ada iklan kan kita jadi harus ngedeket ke TV ya eh bentar-bentar ya pokoknya ya ditunggu aja lah pertanding game week 4 nih ya game week 4 di Premier League dan Bundesliga musim ini semoga menjadi hari yang baik lah untuk tim idola kalian udah lah itu aja kali ya buat episode kali ini episode 76 semoga minggu depan kita bakal dapet bahasan-bahasan yang menarik lagi dengan hasil dari pertandingan di game week 4 ini yaudah thank you Fatru dan Evans untuk menemani di podcast Super Soccer episode 76 ini sampai ketemu di episode selanjutnya sehat-sehat untuk semua yang kalian kalian yang mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya daaah bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax